Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Recipe I sebelumnya kita sudah membuat proses update kali ini kita akan membuat proses delete untuk mulainya silahkan teman-teman buka lagi terminalnya kita akan menduplikat project sebelumnya sebelumnya kita sudah memiliki project 16 Recipe update saya sudah menduplikatnya menjadi project 17 Recipe I delete takkan masuk ke project 17 biadilet kemudian silahkan teman-teman buka Visual Studio Code nya ini sudah terbuka kita akan buka lagi disini untuk routnya kemudian ada kontak rout kita akan tambahkan disini ini untuk menambahkan proses delete nya kita bisa buka disini kontak router kita gunakan metodenya delete yang mau kita delete eh ini kita akan gunakan hal yang sama ya kontak untuk entry point nya kemudian kita akan mengirimkan ID ini juga harus kita autentrikasi dulu supaya eh user selalu melampirkan bukan token kemudian kita akan tambahkan disini delete kontak delete kontaknya belum ada kita akan tambahkan kesini oke kita akan save kemudian kita buka lagi kontrolernya kita akan ambil yang paling bawah dan kita akan buatkan metodenya ya saya buat sebuah konstanta delete kontak nah kemudian kita juga akan buat untuk try catch nya ya supaya ketika nanti ada error dia di rollback nah kita akan tambahkan disini try catch nah nanti untuk catch nya kita akan next juga ya kita akan gunakan eh next nya next nya itu disini disini kita gunakan next kemudian kita gunakan new error dan kita kirimkan error nya seperti ini nah kita definisikan dulu untuk transaction pertama kita akan definisikan sebuah konstanta t nah kita akan ambil dari equalize.transaction ya kita akan mengambil untuk proses transaction nya seperti ini nah dari transaction ini kita akan rollback ketika terjadi error berarti disini kita akan avoid t kita rollback oke nah kita akan dapatkan dulu ID dapatkan ID dari user kita akan definisikan disini sebuah konstanta ID sama dengan kita akan ambil dari request params ID oke kemudian disini kita akan lakukan delete address dulu ya karena address ini kan menjadi dependent untuk kontaknya jadi kita harus dahulukan kita hapus dulu yang address nya baru kita delete kontaknya sama saya akan buat konstanta address delete misalkan ya kita akan avoid kemudian kita akan ambil address destroy kita tambahkan kondisinya ini ya kita akan mengambil kontak kemudian kita ambil kontak ID dan kita akan menambahkan transaction kemudian kemudian kita akan tambahkan disini delete kontak nah delete kontak kita akan definisikan juga disini konstanta kontanta kontak delete kontak delete kita akan avoid dari kontak kita tambahkan lagi disini wear kontak ID nya kita akan destroy juga oke oke kemudian kita akan tambahkan validasi jika keduanya sukses nah jika semuanya berhasil nah kita akan cek disini jika tidak kontak delete kemudian address delete kita akan rollback oke ini kita kasih info kontak kontak not found delete kontak valid nah kemudian kalau misalkan berhasil kita akan lakukan commit jika semua berhasil ini jika ada yang gagal ya jika yang gagal oke jika semua berhasil maka kita akan commit kita akan avoid commit supaya langsung disipan ke database dan kita akan return kan disini kita akan return kan respon 200 kemudian kita kirimkan datanya teman-teman mau diisi dengan data yang di delete ataupun null juga gak apa-apa ya karena delete ini jarang diambil untuk datanya kita bisa ambil yang message nya saja oke ini untuk proses delete jadi disini kita harus memiliki transaction ya supaya ketika terjadi salah satu error maka akan di rollback kedua prosesnya oke ini id kita ambil dari sini kemudian kita gunakan di kedua tempat kontak id yang ini juga kontak id oke tinggal kita tambahkan ke sini untuk delete nya oke sekarang kita akan coba jalankan npm run depth oke kita tunggu dulu oke sudah jalan kita akan allow ini ada saya baru update ya jadi dia minta di allow kita akan buka lagi untuk mendapatkan id nya ya pertama kita harus login dulu karena nanti kita membutuhkan token kemudian kita akan mengambil datanya konten boleh get filter ataupun get by id kalau get by id pastikan teman-teman sudah memiliki id nya ya misalkan ini kita butuh juga token kita bisa ambil dari sini dan kita tambahkan ke out nya sini ya nah kita akan send nah misalkan kita coba cari ya nah body kemudian post name nya misalkan kita akan hapus seperti ini kita kirimkan kalau enggak kita coba hapus ya kita delete kemudian kita kirimkan oh ini cuma ada satu ya untuk id nya kita bisa tambahkan dulu ini oh ini get ada id nya kontesan kita coba kirimkan oh ini ada ya kita bisa mengambil misalkan saya akan mengambil 8 nah id nya 8 ya nah untuk proses delete kita akan coba gunakan yang ini kita gunakan tadi kontak kemudian tambahkan id nya 8 metode nya adalah delete kita send kita harus menambahkan token saya refresh lagi token nya kita tambahkan di proses delete out nya disini kemudian kita send disini ada exception ya not a function T rollback not a function disini kita bisa lihat lagi nah white T kemudian kita lihat lagi sequeless nah ini sequeless transaction nya ya kayaknya salah kita akan ambil dari yang atas ini aja kita duplicate nah harusnya seperti ini kita kita ambil sequeless transaction oke kita save oke kita coba untuk oh ini sudah nge-refresh kita kirimkan lagi nah sekarang baru berhasil ya untuk proses delete nya kita bisa coba lagi yang tadi untuk mendapatkan datanya nah id 8 ini sudah tidak ada ya itu berhasil kita hapus oke untuk proses delete kurang lebih seperti itu mudah-mudahan bisa menuju teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati